Intro Lawan penyebaran virus corona, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Toraja Utara terus melakukan upaya pencegahan. Penjagaan di wilayah perbatasan masuk dan keluar Toraja Utara terus diperketat. Setiap kendaraan yang hendak masuk ke Toraja disemprot dengan disinfektan. Selain memperketat penjagaan pintu masuk ke Kabupaten Toraja Utara, BPBD juga menyalurkan alat pelindung diri atau yang disebut APD, petugas yang melakukan penyemprotan disinfektan. Hal tersebut dilakukan BPBD untuk melindungi para tenaga medis yang terus memantau masyarakat yang hendak masuk ke wilayah Toraja Utara. PLH Badan Penanggulangan Bencana Daerah, One Simut Sampelimbong yang ditemui di posko COVID-19 mengatakan, dalam membasmi atau memutus mata rantai penyebaran virus corona, sesuai dengan perintah pusat dan juga melalui surat edaran bupati, semua SKPD dilibatkan secara bergantian dalam membasmi penyebaran virus corona. Kami daripada penanggulangan bencana Kabupaten Toraja Utara, sudah semaksimal mungkin untuk mengupayakan penanganan COVID-19 di Toraja Utara, baik melalui sosialisasi, kemudian mensuplai semua APD yang dibutuhkan oleh instansi yang bersemputan, yang turun beberapa pasir untuk bersama-sama dengan kami. Contohnya, pos di Pak Bisenan, pos di Kaleakan, dan tiap hari kami maksimalkan tim untuk turun penyemprotan di Pak Bisenan, tiap hari itu mungkin secara 60 orang, kemudian di Kaleakan mungkin sekitar 40-an, jadi betul-betul kami berupaya untuk mengatil pasien ini. Jadi, Pak Bupati meluatkan semua stakeholder, baik masyarakat maupun pemerintah, untuk betul-betul meninanjuti himbaw dari pusat. Jadi, sekali lagi kami sudah berpaya semaksimal, utamanya kami berpaya penanggulangan stand-by di sini. Jadi, ada sekretariatnya, Satgas, jadi setiap hari kami stand-by untuk menyalurkan semua alat pilihan berdiri dan segala kebutuhan yang dibutuhkan di lapangan.